Intro VBTS dan J-Hope baru-baru ini berlibur ke Hawaii dan inilah beberapa momen yang mereka bagikan Yang pertama, V minum vodka untuk pertama kalinya selama perjalanan ke Hawaii dan dia berbagi reaksi lucunya dengan Arnie Setelah berbulan-bulan dengan jadwal sibuk dan pekerjaan tanpa henti BTS akhirnya diberi waktu istirahat Hyde mengumumkan bahwa para anggota akan memiliki liburan panjang setelah waktu mereka di Amerika untuk pertunjukan permission to dance on stage di LA dan banyak lagi Untungnya, kalau penggemar mengira mereka tidak memiliki pembaruan dari grup, mereka pasti salah Setelah membuat akun Instagram mereka sendiri para anggota telah membagikan apa yang telah mereka lakukan selama liburan mereka Satu orang yang suka berbagi pembaruan dengan penggemar di Instagram dan WeForce adalah anggota V Setelah kembali dari perjalanannya, V mengungkapkan bahwa dia pernah ke Hawaii dan berterima kasih kepada Arnie karena telah menghormatinya V baru-baru ini membagikan beberapa gambar dan video selama liburan dan dia tampak seperti menjalani kehidupan terbaiknya Beberapa di antaranya termasuk perjalanan darat di mana V bernyanyi bersama untuk beberapa lagu klasik di dalam mobil yang terlihat sangat bagus Untuk sekedar nongkrong dan bahkan bersenang-senang dengan sesama anggota J-Hope Tapi, semua video yang menarik perhatian penggemar telah diposting di story V pada 13 Desember Dalam video tersebut, V berada di luar dalam cuaca hangat dan mengenakan kemeja bunga musim panas yang indah dan kalung bunga tradisional Hawaii yang dikenal sebagai Lei Meskipun sepertinya V hanya menikmati liburannya, melihat video lengkapnya itu menunjukkan sebaliknya V menjelaskan bahwa video tersebut berasal dari pertama kali ia mencoba minuman beralkohol vodka dalam keterangannya Pada akhirnya, V melihat ke gelas tapi itu tidak terlalu menjelaskan bagaimana perasaannya tentang minuman itu Untungnya, dia membagikannya dengan keterangan saat dia menjelaskan Saya minum seteguh dan memberikannya kepada ayah saya Ini pahit, itu kuat Ketika story diposting, Army Online tidak bisa mendapatkan cukup banyak video dengan beberapa menjelaskan bahwa V memiliki reaksi yang sama seperti mereka ketika datang untuk minum vodka yang lain berbagi betapa bahagianya mereka melihat V punya waktu bersama keluarganya Video yang diposting oleh para anggota telah menunjukkan bahwa mereka akhirnya punya waktu untuk bersantai dan menikmati diri mereka sendiri seperti orang seusia mereka Dengan set 2022 yang berpotensi penuh sesak yang dapat mencakup album baru dan tur dunia senang melihat para anggota beristirahat selagi mereka bisa Dan baru-baru ini V membagikan bahwa dia tidak akan pernah live di Instagram V hanya punya Instagram selama beberapa minggu tapi umpannya sudah merupakan estetika dia memecahkan beberapa rekor dunia Guinness V masih menemukan waktu untuk mengomentari postingan sahabatnya juga saat Suga menulis Instagram sangat sulit V menjawab coba dengarkan tutorial YouTube, itu nyaman dan dia bahkan menjadi sedikit pro di Instagram story tetap saja hanya ada satu hal yang tidak akan dia lakukan seorang Arnie baru-baru ini memposting ke Weforce menanyakan V apakah dia akan mempertimbangkan untuk melakukan Instagram live V tentu saja tidak asing dengan siaran langsung tapi dia masih menggunakan fitur-fitur Instagram Tidakkah kamu ingin tampil di Instagram live? tulis Arnie V segera menjawab dan jawabannya sederhana dan langsung ke intinya dia tidak ingin mencoba melakukan Instagram live dia mengatakan tidak juga saya tidak akan berbicara dan itu tidak akan menyenangkan Arnie ini mungkin tidak mendapatkan respon yang mereka harapkan tapi setidaknya mereka mendapatkan respon dari V yang kedua, J-Hope dan Jong Ji-woo adalah saudara terpanas di Hawaii J-Hope telah kembali ke Korea untuk liburannya tapi ia menghabiskan waktu berkualitas di Hawaii bersama keluarga sebelum terbang kembali di Instagram, J-Hope berbagi foto dirinya menikmati pemandangan Hawaii suara dan cuaca yang nyaman ternyata J-Hope sedang bermain dengan saudara perempuannya influencer Jong Ji-woo selama perjalanan menurut pemberitahuan Big Hit Musik tentang liburan BTS ini adalah pertama kalinya sejak debut para anggota akan menghabiskan liburan bersama keluarga mereka Ji-woo juga membagikan foto dari Hawaii termasuk potret analog yang diambil J-Hope darinya untuk dicocokkan dengan miliknya mendengar ini adalah film mahal dan dia secara pribadi mengarahkan saya untuk memegang mawar dan berpose seperti ini juga terima kasih banyak, tulis Ji-woo bersama-sama, J-Hope dan Ji-woo menikmati es krim, pantai, belanja, dan banyak lagi selain itu, J-Hope mulai merencanakan Born Voyage musim 5 acara realitas perjalanan BTS Born Voyage adalah salah satu seri BTS yang paling dicintai ARMY sejak 2016 BTS telah melakukan perjalanan tahunan ke luar negeri dan masing-masingnya sama ikoniknya dengan berikutnya musim pertama BTS Born Voyage ditayangkan pada tanggal 5 Juli 2016 para anggota merayakan ulang tahun ketiga mereka dengan melakukan perjalanan di Norwegia, Swedia, dan Finlandia selama lebih dari 10 hari BTS Born Voyage 2 dirilis pada 27 Juni 2017 musim favorit penggemar ini membawa grup tersebut ke Hawaii selama 9 hari lebih BTS Born Voyage 3 tayang pada 18 September 2018 kali ini, grup tersebut berangkat ke Malta, Eropa terakhir, BTS Born Voyage 4 keluar pada 19 November 2019 alih-alih liburan tropis pada umumnya, grup ini menjelajahi Selandia baru selama beberapa tahun terakhir, BTS tidak melakukan perjalanan untuk musim kelima Born Voyage karena COVID-19 jadi sekarang perjalanan sudah terlambat saat itu, ketujuh anggota sedang menikmati istirahat panjang mereka setiap anggota menghabiskan waktu luang mereka secara unik di sisi lain, V dan J-Hope memilih untuk memulai liburan bersama keduanya mengunjungi kembali Hawaii bersama keluarga sementara mereka berjuang melawan badai, mereka senang bisa kembali V mengatakan ini menyenangkan, ingat, kita juga sangat serius tentang hal itu, benar? J-Hope jawab saya tidak pernah berpikir bahwa ditampar oleh hujan, bisa sangat menyakitkan perjalanan itu pasti menginspirasi J-Hope sejak kembali dia sudah merencanakan yang berikutnya dan ini untuk musim baru Born Voyage setelah kembali, ia mengatur lemarinya selama di karantina saat menelusuri koleksi tasnya, dia menemukan sesuatu yang istimewa J-Hope kemudian membagikan foto tas jerami kecil dengan bunga merah yang sangat cocok dengan gaya hobi jadi dia berharap bisa membawanya saat BTS shooting Born Voyage berikutnya J-Hope mengatakan saya pasti akan menggunakan tas ini setiap kali saya mendapat kesempatan untuk kembali ke Born Voyage kalau tas kecil yang lucu ini terlihat familiar itu karena kita pernah melihatnya ini bukan souvenir baru yang diambil dari liburannya di Hawaii kita sebenarnya pertama kali melihat J-Hope dengannya 3 tahun lalu dia mendapatkannya di BTS Born Voyage 3 RM membeli tas dengan mempertimbangkan J-Hope dan memberikannya selama waktu mereka di Malta dia sangat bijaksana jelas J-Hope juga tersentuh oleh sikap baik itu karena ia tidak hanya memilikinya 3 tahun kemudian tapi terus menggunakannya RM dan ARMY tahu J-Hope sangat menyukai tas akunnya J-Hope bahkan membawa tas jerami bersamanya di musim terakhir Born Voyage kita berharap dia mendapatkan keinginannya dan musim baru akan memberinya alasan untuk menggunakannya lagi tak hanya itu hanya ARMY sejati yang tahu makna di balik Instagram story terbaru J-Hope J-Hope membawa Instagram ke level selanjutnya dari foto liburannya di Hawaii hingga umpanya yang estetis dia memberi tahu penggemar dengan konten berkualitas setiap hari selama 10 hari karantina perjalanan setelah kembali ke Korea tidak banyak yang bisa dilakukan selain memperbarui media sosial dan melakukan pembersihan dan penataan ulang memberi ARMY mengintip ke dalam lemarinya dia memamerkan beberapa barang miliknya tapi saat penggemar mengklik cerita-ceritanya mereka segera mengenali potongan-potongan yang dia tunjukkan dengan keterangan seperti sejarah dan memori jelas potongan-potongan itu berasal dari momen epik dalam sejarah J-Hope ARMY sejati melihat sekilas untuk mengetahui jaket itu berasal dari video musik Airplane berbagai penampilannya berasal dari berbagai adegan ikonik dalam video sementara J-Hope mungkin hanya mengenakan masa karantina mungkin saja dia terinspirasi dan berpikir untuk membuat musik solo baru mixtape keduanya dengan nama kedua Hope World 2 oleh penggemar dijadwalkan untuk tanggal rilis 2022 jadi bagaimana menurut kalian tentang ini? beri komentar di bawah klik subscribe, like, share, dan klik lonceng mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia sekian video kali ini sampai jumpa lagi selamat menikmati selamat menikmati